Terima kasih. Apakah gara-gara kebuncuan pasal 349 ayat 1 ini mereka merasa dibungkam? Mereka tidak bisa lagi berekspresi di muka umum? Kita akan langsung tanyakan kepada siuban arah sumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Langsung saja kita sapa. Ini dia sudah hadir ada Muhammad Halid, Ketua BMKM UGM. Selamat malam. Assalamualaikum, Halid. Selamat malam. Mbak dan Mas dan para sesepuh ini ya. Mari kita berdiskusi. Oke baik. Ada juga di sampingnya tentu Mas Aris Asad, aktifis HAM. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Assalamualaikum. Sudah tak asing juga kalau kita lihat yang satu ini ya. Ada Bayu Satria Uthomo, Ketua BMUI. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, mahasiswa. Semangat dong. Hidup mahasiswa. Ini malam-malam mahasiswa kayak belum makan malam. Harus semangat ya guys ya? Ya, pasti-pasti. Kita semangat sekali membahas RKUHP malam ini. Oke, mantap. Sabar, disimpan dulu tenaganya. Kami juga mengundang ada anggota tim sosialisasi RKUHP, Kemenkumham Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Albert Aris. Selamat malam Pak Albert. Selamat malam. Terima kasih waktu ya. Hidup mahasiswa. Boleh Pak sambil cek audio-nya Pak? Mikrofon ya, biar lebih semangat lagi. Selamat malam. Hidup mahasiswa. Wah, luar biasa. Ini seperti mahasiswa S3. Agak beda tunnya ya. Kemudian kami juga menghadirkan ada Prof Hermawan Sulistio, penasihat Kapolri, yang juga praktisi hukum. Terima kasih banyak Prof Kiki. Selamat malam, Prof Kiki. Selamat malam. Ini bukan lagi mahasiswa, ini udah senior banget, udah suhu ya Prof ya. Saya 35 tahun demo. Wah, luar biasa. Ketika tidak bisa demo karena tidak punya kartu mahasiswa, saya mendaftar lagi di Fakultas Hukum Extension UI. Untuk bisa demo? Ditolak. Katanya mereka kapok, punya mahasiswa seperti Marsilam Siman Juntak gitu. Akhirnya saya nggak jadi mahasiswa. Nanti disimpan dulu Prof, ceritanya luar biasa. Tetap lah, hidup mahasiswa. Kemudian kami mengundang juga, ini luar biasa, ini pegiat media sosial ya sekarang ya. Bang Ruhut Citompul, mantan anggota DPR RI. Selamat malam, Bang Ruhut Citompul. Mahasiswa mantap. Udah dipuji mahasiswa mantap. Kami ingin tahu pandangan mahasiswa mengenai RKU HP ini, yang berisi salah satu pasal yang dianggap masih menjadi polemik mengenai penghinaan terhadap lembaga negara. Trafio sudah diserahkan ke DPR, Bay. Dari UI dulu nih. Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya membuka diskusi ini dengan satu kutipan dari guru saya, Prof Boy, Prof Marjono Reksodi Putro, salah satu ketua tim perumus pada waktu itu sebelum beliau wafat begitu. Beliau mengatakan seperti itu, seperti ini. Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar, fundamental social values, dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maupun pejabat-pejabat pemerintahan pusat dan daerah. Begitu sekiranya kutipan dari Prof Boy, salah satu guru besar di Universitas Indonesia yang juga merupakan ketua tim perumus RKUHP pada waktu itu. Nah di sini yang kemudian menjadi menarik adalah di draft terbaru tanggal 9 November yang kemudian tersebar begitu ya di media sosial, ternyata masih terdapat pasal-pasal terkait dengan penghinaan yang akan menghambat kritik dan protes kita kepada para pemangku kebijakan. Bagi saya ini ironi sekali. Kenapa? Karena hari ini kita dihadapkan dengan aparatur-aparatur negara yang sebenarnya secara kepercayaan publik menurut saya sudah menurun. Jadi misalnya seperti tadi disebutkan ya masih ada apa namanya pasal-pasal penghinaan terhadap lembaga negara seperti Kejaksaan, DPR maupun Polri begitu. Yang ketiga lembaga itu menurut survei mendapatkan tingkat kepuasan yang paling rendah dari masyarakat. Nah apakah kemudian saat kita mencoba memberikan kritik kepada pemerintahan, kepada lembaga-lembaga negara yang kemudian tadi masih memiliki kepercayaan yang rendah, saat itu kemudian dibilang sebagai penghinaan, maka akan dipidana. Nah ini kan yang pada akhirnya kita menghianati semangat reformasi kita untuk kembali ke pasal kolonial. Karena begini, pasal-pasal penghinaan itu yang saya pahami dan saya pelajari, ini memang warisan kolonial. Sedangkan semangat dari RKUHP kita adalah dekolonialisasi. Saat kita ingin lepas dari belenggu dari watak-watak kolonial, tapi kita masih mempertahankan watak-watak kolonial di situ, maka kita perlu mempertanyakan apakah hari ini kita sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri. Itu yang menurut saya menjadi menarik dalam pembahasan ini. Dan yang kedua misalnya, masih ditetapkan juga begitu ya, dituliskan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden. Nah ini kemudian juga menjadi satu polemik di masyarakat, kenapa kemudian hanya presiden yang diistimewakan. Kalau misalnya kita melindungi kepala negara dengan pidana, bisa gak sih kita melindungi rakyat dengan pidana juga? Jadi presiden misalnya bisa dipidana saat misalnya menghina rakyat. Menghina rakyat itu dengan apa? Dengan membohongi rakyat. Membohongi rakyat itu dengan apa? Dengan tidak menjalankan janji-janji politiknya. Jadi ini adalah satu logika yang menurut saya, jangan-jangan memang perlu ada kalau misalnya rakyat ingin dipidana saat ingin menghina presiden. Dan bagi saya, saat rakyat kemudian bisa dipidana dengan kata-kata, apakah kemudian pejabat tidak boleh dipidana dengan kata-kata? Maka ini menjadi satu diskursus di dalam RKUHP kita. Cobalah kalau misalnya memang mau mengatur tentang rakyat, mau mempidana rakyat, pidanalah juga para pejabat. Aturlah juga tentang apa yang disampaikan oleh pejabat menjadi janji-janji politik. Dan memang sebenarnya tentang pasal-pasal penghinaan ini kan sudah dianulir gitu ya. Oleh putusan MK tahun 2006 maupun tahun 2007. Tentang pasal 134 KUHP. Pasal-pasal yang memang menurut MK begitu, tidak ada kepastian hukum dan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Waktu itu sudah diuji dan sudah diputuskan di MK bahwa pasal tersebut, pasal-pasal penghinaan ini melanggar atau tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Desar 1945. Apakah kemudian kita ingin mengembalikan pasal yang sudah dianulir oleh MK? Nah ini kan kemudian menjadi pertanyaan besar. Kalau hari ini pemerintah kemudian menambahkan definisi tentang kepentingan umum, definisi tentang kritik, apakah itu cukup? Menurut saya tidak cukup. Pasal ini sudah harus dihapuskan agar kita terlepas dari watak-watak kolonial. Menurut saya seperti itu. Dan memang pasal-pasal ini kan sebenarnya di negara-negara kolonial itu sudah dihapuskan gitu. Misalnya tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara gitu. Dan ini kan tidak dijelaskan juga ya dalam RKUHP lembaga negara ini yang bisa melaporkan itu siapa? Misalnya DPR atau kepolisian. Siapa yang bisa melaporkan dari DPR dan kepolisian bahwa lembaganya dihina? Ibarat katanya kita sedang menghadapi cek kosong di RKUHP ini bahwa tidak ada kemudian pengaturan tentang siapa yang berhak melaporkan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum. Dan yang terakhir yang ingin disoroti juga selain pasal penghinaan Bang yaitu pasal tentang unjuk rasa. Pasal 256 yang memang sudah berkurang hukuman pidananya menjadi 6 bulan. Tapi kalau kita lihat lagi KUHP Kolonial di pasal 510 itu pidananya hanya 2 minggu. Dan ini kan apakah kemudian kita ingin membelenggu unjuk rasa dengan ancaman pidana 6 bulan dan itu tentu tidak sejalan dengan semangat reformasi kita yang telah dituangkan di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Itu sekiranya pasal-pasal yang masih menjadi polemik, kontroversi dan kami sebagai mahasiswa menyuarakan pasal-pasal itu karena kami tahu masa depan kami akan terancam saat pasal-pasal ini disahkan. Kau ini tiga hal tadi, kalau gitu kita langsung minta kodifikasi. Bang Albet, artinya apakah kemudian beberapa pasal ini dikembalikan menganulir apa yang disampaikan oleh MK dan juga menghilangkan semangat reformasi? Ya terima kasih ya atas sikap kritis dari teman-teman mahasiswa UI dan juga UGM ya. Ini kritik atau penghinaan? Makanya ini penting sekali. Sebenarnya sederhana sekali sih membedakan yang mana kritik, yang mana penghinaan. Di belahan bumi manapun, daerah manapun, negara manapun penghinaan adalah sesuatu yang tercelah, intrinsically wrong. Jadi baik secara moral agama, moral adat, atau apapun juga itu sesuatu yang tercelah. Dan saya perlu menyampaikan klarifikasi tadi, pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap lembaga negara yang sekarang diadopsi dalam pasal 347, dalam draft RKUHP tanggal 9 November tersebut, itu tidak pernah dibatalkan oleh MK loh. Tidak pernah dibatalkan oleh MK. Nah justru dengan mengusung semangat dekolonisasi, tim permus RKUHP itu mengatur ketentuan tersebut secara soft sekali dan menjadikannya delik aduan. Nah ini memang kan menjadi trio pasal yang selalu dikritisi teman-teman. Tapi malam hari ini setelah diskusi panjang sama Bayu, sama Kolit juga ya, sama Kolit belum pernah ketemu sama Bayu sering banget. Ternyata sayang sekali argumentasinya masih sama dengan diskusi-diskusi yang lalu. Nah kalau dibandingkan... Diskusi kita baru mulai Pak Albert, belum panjang ya diskusi ini? Kalau gitu apa yang membedakan antara diskusi yang sebelumnya? Saya membedakan ini, saya belum selesai sebentar. Bahwa di putusan MK itu menyatakan bahwa RUU KUHP pidana yang merupakan upaya pembaruan KUHP pidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal 134, pasal 136, dan pasal 137. Nah ini menarik nih. Ini menarik. Saya baca betul, saya persis peliti putusan MK tersebut. Yang dimaksud oleh Bayu tadi adalah putusan MK nomor 13, 22, dan 22, dan betul ya? Nah satu tahun setelahnya ada putusan MK nomor 6 tahun 2007 tentang pengujian pasal 154 KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya MK mengutip sama persis tetapi dalam paragraf terakhir MK bilang kalau penyusunannya itu sudah berubah misalnya dari delik forming menjadi delik material itu adalah salah satu bentuk perumusan delik yang demokratis. Jadi MK sebagai the interpreter of constitution, the guardian of constitution menyatakan bahwa perumusan yang berbeda tersebut memberikan daya beda juga antara KUHP peninggalan Belanda dan juga KUHP yang saat ini dirumuskan cita rasa nasionalnya ada dan juga ini adalah KUHP yang mungkin dibahas paling lama undang-undang ini untuk mewujudkan pelindungan terhadap kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Nah tadi makanya saya belum selesai, tadi saya belum menyampaikan juga. Kenapa pasal 134 KUHP tentang peninggalan terpresiden itu dibatalkan oleh MK? Jelas, karena pasal tersebut satu, ancamannya enam tahun. Kedua, deliknya biasa. Kalau delik biasa, gewone delikten, berarti si korban bisa melapor, orang yang di sekelilingnya bisa melapor, simpatisan bisa melapor, relawan bisa melapor, atau bahkan polisi bisa memproses dengan model A atau model B itu laporannya. Nah tapi sekarang dalam RKUHP pasal 218, itu diajadikan sebagai delik aduan. Artinya kalau presiden tidak mengadu, maka tidak akan ada proses hukum. Ini sesuai argument dari jurusung. Pidananya kan tetap 3 tahun 6 bulan. Betul, tetapi begini. Kita kembali ke track ya, tema besar kita pasal 347 yang mau kita dalami. Sama lagi, sebenarnya satu, tapi satu rangkaian semua. Tapi begini, saya mau sampaikan bahwa pasal 347, lagi-lagi konteksnya adalah delik aduan. Kalau permasalahan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, karena saya enggak panggil adik-adik, karena kita setara Satibayu, ditanyakan deliknya aduan, siapa yang akan melapor, kita bisa pakai teori badan, dan itu bisa dijadikan masukan kepada DPR sebagai alternatif. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat sivil kemarin, mereka bilang, ini harus ada diperjelasin, siapa sih sebenarnya yang mengadu. Misalkan DPR yang dihina misalnya, siapa misalkan ketua DPR, secara ex officio, yang memberikan pengaduan, atau pengaduan di luar satu tulis, itu bisa disampaikan secara alternatif, tetapi bukan setan-setan menolak. Demikian. Mas Albert, ini masih belum clear. Kami menangkapnya lembaga negara ini ya, institusinya, bukan secara individu, personal yang menjabat. Bisa dijelaskan lebih detail mas. Begini mas. Sesaat lagi dijawab. Kita harus jenderal hanya di catatan demokrasi, pemirsa, tetap lah bersama kami. Kita langsung ke Pak Albert, kami ingin lebih jelas sebenarnya. Pasal 347 ayat 1 tersebut, penghinaan terhadap lembaga negara. Ini spesifik ke institusinya, ke lembaga negaranya, atau menyasar ke individu, pucuk pimpinannya. Jadi kan, kalau kita lihat, yang dilindungi dalam hukum pidana itu, ada kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Pelindungannya itu bisa berupa, pelindungan terhadap nyawa, hata benda, atau martabat, dignity. Nah, kalau misalkan bicara tentang pasal 349 ini, atau 347 tadi, tukar-tukar, substansi sama, yang berasal dari pasal 207, yang dilindungi adalah, citra, atau kehormatan dari lembaga negara. Dan tadi saya perlu menyampaikan, pasal 207 itu tidak pernah dibatalkan oleh MK, bahkan dijadikan pertimbangan, dalam putusan MK nomor 13, 22-2006. Jadi MK bilang, penggunaan pasal 207 ini, harus jadi delik aduan. Nah, inilah yang kami rumuskan dalam draft RKUHP, sebagai bentuk demokratisasi dan dekolonisasi. Kalau tidak ada pengaduan, maka orang yang, maaf kata orang yang di pinggir jalan, atau siapapun juga, yang tidak punya kepentingan langsung, yang tidak didudukkan langsung, tidak bisa membuat pengaduan tersebut. Tapi bagaimana kemudian bisa membedakan, jangan sampai kemudian ini jadi abu-abu, begitu loh Bang, antara kritik, dan juga penghinan, jangan sampai ini kemudian menjadi disalahgunakan, oleh pemerintah, dan juga pejabat yang menjabat. Makanya, ini saya kasih contoh sedikit ya. Jadi kan, apa yang dibahas, terlalu Bayu dan teman-teman tadi, kan sebenarnya tiga serangkai nih. Ada pasal penghinan antara presiden, pasal 218 betul ya, terus penghinan antara pemerintah, yang mengakibatkan kerusuhan, pasal 240, dan 349 ini, penghinan antara lembaga kekuasaan umum. Sebenarnya konteksnya ini kan sama, kita harus dengan sederhana, membedakan, mana yang kritik, mana yang delik, delik itu menghina ya. Kritik itu kan, mengkritisi kebijakan, kritik sekeras-kerasnya, tetapi konstitusi tidak menjamin kita untuk melakukan penghinan. Nah, saya kasih contoh sedikit nih. Apa yang terjadi kemarin di Gorontalo, pada saat teman kita unjuk rasa kenaikan BBM, itu keluarlah kata-kata yang sangat tidak senonoh. Nah, hal ini bagaimana mempertanggungjawabannya? Tapi kalau saya bilang Pak Jokowi sebagai lemdak, itu kritik atau penghinan? Konteksnya beda ini, konteks saya kasih contohnya konteksnya ini nih. Artinya kritik atau tidak? Nah, artinya kritik atau penghinan? Nah, itu bisa dibahas. Kalau kan teori itu teori bebek lumpuh kan, itu konteksnya bisa dilihat dari sisi politis. Nah, itu saja kan berarti tidak jelas. Bukan. Begini, saya kasih contoh. Maksudnya Pak Albert aja, sebagai ahli, tim sosialisasi, kemudian tidak bisa mengidentifikasi saat ini apakah kemudian lemdak, misalnya saya bilang Pak Jokowi sebagai lemdak, dari lemdak teori ini, penghinaan atau kritik. Konteks menghina itu kan, dalam teori pidana itu kan, berarti dia kesengajahan dengan maksud. Offset als okmer, kesengajahan untuk menghina. Nanti dilihat kalimat Jokowi lemdak itu, konteksnya menghina atau enggak. Tapi tadi saya sedang memberikan contoh, yang terjadi di Gorontalo, ngatain presiden dengan kata-kata senono, yang ekivalen dengan alat kelamin pria. Ini enggak bisa dipertanggung jawabkan dengan apapun juga. Kalau itu penghinaan. Coba saya tanya, ini penghinaan atau bukan? Bukan, makanya kalau lemdak. Makanya saya tanyain, oke, itu kan saya bilang tadi, saya udah jawab tadi, itu bisa dilihat, apakah maksudnya betul-betul menghina. Tapi saya tanya balik ke Mas Bayu. Kalau berarti perlu dilihat juga. Oke, singkat deh Bang, analisa Anda ini maksud penghinaan atau tidak? Contoh singkat ini. Kalau saya bilang, kalau dilihat dari konteks politik, belum tentu. Tapi kalau konteks tadi, contoh Gorontalo, saya tanya balik. Misalnya ada yang ngatain presiden, dengan kata-kata yang ekivalen dengan alat kelamin pria, itu menurut Anda penghinaan atau bukan? Itu berjawab. Artinya masih abu-abu? Artinya masih abu-abu? Halit, halit, halit. Enggak. Kita, saya ingin, masyarakat, mahasiswa, pun tidak perlu diajari, masalah perbedaan tentang, mana yang kritik, mana yang penghinaan. Tapi seringkali, yang rabun dan tidak bisa membedakan ini, perihal intensi ya. Perihal intensi adalah dari aparat, maupun pemerintah sendiri. Katakanlah begini, kalau melihatnya hanya secara gramatikal, tanpa intensi atau konteks di belakangnya, itu jadi bahaya Om. Bang, ya. Misalnya begini, misalnya begini. Kita, teman-teman BEM, melakukan satu propaganda. Hubungan kita dengan presiden itu kan, cek, kontrol and balance. Artinya ketika kita membuat satu konten propaganda, dengan sedikit satir, dengan sedikit agitasi, kata-kata tertentu, kalau mau dilihat secara gramatikal, para aparat bisa saja mengatakan, oh ini penghinaan, langsung masuk. Tapi konteksnya kan adalah sebuah bentuk kritik, yang itu juga untuk, kalau tadi bicara soal, apa, intensi dari hukum pemidanan adalah untuk kemajuan bangsa, ya kita sama-sama berdemokrasi untuk visi terbaik untuk bangsa kita juga. Nah, ini, kembali lagi kepada pasal 349, kalau kita baca di penjelasannya, adalah untuk, apa, harkat dan martabat lembaga negara. Sekarang begini, kita kembali pada konteks sekarang, kita lihat, masih banyak problematika, ternyata di lembaga-lembaga negara, yang disebut secara eksplisit dalam pasal tersebut, katakanlah, kepolisian, eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di situ, DPR, DPRD, atau kalau kita mau, mau mendorong kehormatan lembaga-lembaga tersebut, ya saya kira caranya sederhana, kerjanya diperbaiki, kepercayaan publik yang ditingkatkan kembali dengan mengurangi kontroversi-kontroversi tadi, alih-alih dengan malah justru membatasi kritik kita yang sebenarnya juga bisa jadi konstruktif bagi lembaga tersebut, kan gitu Mbak Albert. Anda merasa pasal ini membatasi kritik dari masyarakat, termasuk Anda? Oh iya, jelas. Karena lagi-lagi yang terjadi sekarang, misalnya kalau merujuk pada contoh, pasal karet lainnya dalam UU ITE, Pak Wamein Gohman sendiri yang bilang kok, tahun lalu saya ingat ya, beliau sendiri yang mengatakan bahwa UU ITE, pasal 27 sampai beberapa, 28 dan beberapa lainnya adalah disebut sebagai pasal keranjang sampah. Dan yang terjadi di RKHOP sekarang, pasal 349, tadi juga disebut 218, ini juga rawan menjadi pasal yang sededemikian rupa, dan kita menyayangkan kenapa Pak Wamein Kumham yang juga alumni saya ini, UGM ini, kok tidak mempertimbangkan konteks tersebut dalam rancangan KUHP. KUHP itu delik aduan, Mas Salid. Ada ayat tiganya, ada turunan itu delik aduan. Bagi puncak pimpinan lembaga yang merasa tersinggung, atau terhina, dengan perkataan maupun tulisan. Oke, konteks adalah bagian negara. Tapi lagi-lagi tidak dispesifikan, Bang. Sebaca saya ya, aduan ini tidak spesifik apakah harus pimpinannya, atau siapa. Bisa jadi kepolisian misalnya. Ada banyak anggota kepolisian, kemudian kita mengkritik, dengan cara yang mungkin secara gramatikal bisa diperdebatkan. Tapi akhirnya itu diadukan oleh individu-individu yang ada dalam institusi itu sendiri, dan kita membayangkan apakah ini ekstrimnya ya, apakah nanti seseorang yang bukan siapa-siapa dalam institusi tersebut sah-sah saja mengadukan kami yang mengkritik atas dasar penghinaan tersebut. Nah makanya ini kan begini kan, kita di sini untuk diskusi, membedakan mana sih yang kritik, mana yang delik. Kalaupun perbedaan itu dianggap tipis oleh teman-teman, kita bisa formulasi kayak itu di penjelasan kan. Satu. Kedua, yang disampaikan tadi oleh Khalid, adalah persoalan di lapangan yang tidak bisa disamakan dengan perumusan norma dalam RKWP. Jadi di RKWP ini kita sedang merumuskan norma, ketentuan yang bisa melindungi kehormatan dari suatu lembaga, citra dari suatu lembaga. Nah kalau suatu lembaga negara tidak dihormat, dihormati lagi bisa dikata-katain dengan kata-kata yang tidak senonor tadi, itu sama aja negara ini nggak ada artinya sama sekali. Nah oleh karena itu gini, jadi kalau misalkan ada nih, masukkan tentang siapa yang berwenang untuk mengadukan ya, misalkan konteksnya DPR adalah ketua DPR, itu bagi saya nggak masalah, karena dari teori pun, itu merupakan pengurusnya kan, secara ex officio dia bisa bertindak untuk dan asrama lembaga tersebut. Jadi itu bukan isu menurut saya, tapi yang harus bisa dibedakan adalah tadi kan, contoh, lemdak dan kasus yang terjadi di Gorontalo, itu jelas banget, gampang membedakan mana yang kritik, mana yang delik, jadi semudah itu sih, as simple as that, membedakan kritik dan delik gitu loh. Ini Uwi dan Ugem, tahan dulu sebelum bahas yang lain, ke DPR dulu bagi mantan anggota DPR, Bang Rutsi Tompul, apakah ketika anggota DPR, kemudian lembaga DPR ini dihina, Anda akan mengadukan tersebut? Perlu tidak sih ada hal, Pak Salidi? Lembaga, dan lembaganya ada, kami ditugaskan, jadi ada beberapa dari fraksi yang ditugaskan, contohnya seperti kaitan dengan DPR, di MK, kami lawyer-lawyer dari DPR tersebut, yang hadir, begitu juga apabila ada masalah pidana, jadi ada kok mekanismenya, tapi kembali, ini perdebatan yang baik sekali ya, saya juga seperti yang dikatakan Profesor Kiki, kami juga pernah seperti adik-adik, tapi kan maaf, adik-adik belum pernah seperti kami, kan itu yang jadi masalah, dan saya khawatir, Masalah waktu saja, bukan, teman kami ini sedang mendiskusikan masa depan kami, dan bukan, enggak, 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 ini pengalaman saya, ya, pengalaman saya nih, moral force, clean government, wah galak banget, kawan-kawan saya kiri-kanan, ya, udah jadi DPR, maaf aja bos, dia yang duluan maling bos, ini yang ngeri, jadi maksud saya, ini kan pikiran-pikiran brilian, bagus, tapi tetap, ya, siapa manusia pelaksananya, itu aja kok, kalau manusia pelaksananya, berjalan dengan baik, sesuai dengan hukum, enggak ada kok yang kita khawatirkan, termasuk yang kita perdebatkan sekarang. Tapi pelaksananya, kalau salahkan bisa mencoreng lembaganya, Bang Ruhut, kalau manusia yang menemukan oknum, tersebut melakukan kesalahan, lembaganya lagi yang kena buli oleh masyarakat. karena itu, tapi enggak usah khawatir, kalau seperti kami, lembaga kami, lima tahun sekali, tapi lucu, ya, tetap aja dipilih gitu, kalau jangan dipilih yang merusak nama lembaga, kan itu, tapi memang ya, saya ngertilah, adik-adik mahasiswa, saya juga suka sedih, ya, nyatanya sekarang, ya inilah, karena apapun kan partai politik itu kan aset, jadi kita mau bilang apa, nanti calek banyak residivis, pasien KPK ikut calek lagi, kita sedih, saya juga sedih, saya ada di dalamnya, ya, saya sedih lihatnya, tapi yang mau bilang apa begitu, disinilah, saya mohon, adik-adik ini betul-betul moral force, ya, apa yang disampaikan, tapi jangan juga kita merasa, ya, ya, apapun untuk menjadi presiden itu tidak mudah loh, ya. Jadi apa yang kita sampaikan ini bukan bentuk dari moral force itu sendiri Bang, dari tadi kita sampaikan. Iya, tapi, maaf aja ya, kalau kita lihat sekarang-sekarang ini, ya itulah ada pasal ini, tadi juga sudah disebut sama kita punya sahabat, ya, memang sekarang ucapan-ucapan itu, yang kotor, yang apa, minta mundur, kalau enggak kita ini, memang, ya, susah memang kritik dengan penghinaan, tapi nyatanya kalau kita lihat sebagian besar, hina semua kok itu, penghinaan semua kok itu, kalau kritik itu solusi, kan enggak ada solusi, hanya kritik aja, siapa yang enggak bisa mengkritik. Lah Bung Ruhut, artinya peran kita itu, mengingatkan terlebih dahulu, bahwa ada celah-celah kesalahan, kan kita juga sudah sama-sama sering dengar solusi itu, ya tugas utamanya adalah yang kita amanatkan, kita mandatkan, untuk sebagai pembuat kebijakan, sebagai pelaksana kebijakan eksekutifkan, begitu. Jadi seakan-akan kok begini, oh yaudah, rumah hukumah, biarkan orang-orang yang lebih pinter aja, yang membuat itu, dan masyarakat menyesuaikan, karena nanti tinggal tergantung pelaksananya lah. Kita ini semakin kesini, sepertinya, enggak bisa lagi membedakan, negara kita ini bukan lagi negara hukum, tapi hukum itu akhirnya menguatkan kekuasaan itu sendiri. Akhirnya, pelaksana-pelaksananya itu-itu lagi. Ada otokratif legalism, yang salah satunya tercermin dari MRKHP ini, ini bahaya Bung Ruhut. Jadi seakan-akan kita diberang, tenang aja, hukumnya ini. Iya, tapi saya maaf aja, kita kok sering sekali ya, masyarakat-masyarakat, masyarakat mana gitu. Aku jadi sedih ya, onbilap rakyat, mengatasnamakan semua rakyat, rakyat yang mana, nyatanya kemana Pak Jokowi, dilulukan terus kok. Hal-hal seperti itu. Dilulukan oleh siapa Pak Ruhut? Iya, oleh rakyat, yang kau atasnamakan itu. Enggak dianggap kau. Pengertian-pengertian kritik itu harus ada solusinya dari mana Pak? Iya, dimanapun, marilah, kan itu darah saya umum. Kritik membangun, jelas kok. Membangun itu apa? Eh, solusi. Karena itu janganlah, kita hanya pintar menunjuk hidung orang lain, belajar juga mahasiswa tunjuk hidungnya sendiri. Ini kan semua kembali. Saya jadi kadang-kadang sedih, kita mengkedepankan, apalagi ini memang kan masalah catatan demokrasi. Udah siap enggak kita berdemokrasi, kan itu aja. Kalau kita udah siap, ya kita kasih contoh negara-negara lain. Sekarang undang-undang itu tadi, dikatakan sudah dihapus, dihapus. Rakyatnya udah siap berdemokrasi. Di kita belum, itu yang jadi masalah. Kan itu? Iya, iya. Bu Rohut. Jadi tadi bilang bahwa Presiden dieluh-eluhkan. Jangan sampai kita memanipulasi persepsi, dengan suatu hal yang sifatnya bungkusnya doang. Tapi ternyata, akar-akar fundamental bangsa kita, demokrasinya, kesejahteraan ketimpangan ini kan semakin perlu dikritisi dan diberi catatan. Yang juga terkait tadi dengan masyarakat ya, kok sekarang budaya kritiknya jadi semakin tidak sehat, misalnya lah. Kita ini butuh contoh juga, saya kira di tataran elit-elit, di tataran para pejabat juga perlu mencontohkan bagaimana budaya kritik yang baik. Bukan justru semakin dengan direpresi, dibungkam, dibatasi ruang-ruang kritiknya. Ini yang perlu jadi catatan bagaimana perbaikan kultur kritik kita juga, Pak Ruhut. Pak Ruhut, ditanggapi dulu Bang. Iya, jadi beginilah ya. Tadi kan kita mengatakan, seperti adik saya dari Gama mengatakan demikian ya. Kan kebetulan Pak Joko Widodo juga Gama ya. Ya, saya... Itu ya, itu. Hal-hal seperti itu. Tapi saya mau sedikit prof ya. Kadang-kadang kita mesti bersyukur kok kepada Tuhan. Kita punya Pak Joko Widodo yang dipilih rakyat, mau yang gak senang ngomong apapun, terserah. Tapi lihat dong, sekarang kebetulan lagi rame di Bali. Bagaimana indahnya G20 itu. Jangan dong kita menafikan seperti Joko ini gimana gitu, sampai tadi dikatakan sahabat saya. Aturan ini kan dibuat bukan hanya pada masa kebebinan Presiden Joko Widodo saja, tapi untuk berpuluh-puluh tahun ke depan gitu. Jadi mulai berpuluh. Iya, betul. Karena itu kita mohonkan juga, nanti yang melanjutkan itu demikian. Kita juga takut nanti. Nah, itu kan yang belum bisa kita pastikan kan? Makanya ada aturan. Iya, karena itu ada aturannya. Kan Ibu Mbak bilang, belum bisa kita pastikan. Kita bikin aturannya. Jangan melebar, Bung. Jangan melebar. Aku tadi sampai bahas. Yang lain juga kita bahas RKUHP. Enggak kan sih Mbak yang tanya, kok jadi aku yang disalahin. Melebar. Mbak tanya kalau gak gue jawab. Silahkan. Tadi kita bahas tentang RKUHP ini adalah satu perbaikan fondasi hukum yang akan impact-nya jauh ke depan juga. Tadi juga terkait dengan bagaimana, jangan sampai membiarkan bahwa kita ini merombak jembatan, tapi tanpa tiang demokrasi. Kemudian kita akan bilang bahwa, oh yaudah tergantung nanti pengelola jembatannya. Padahal rakyat-rakyat akan jadi korban. Korban kriminalisasinya, korban dari ketidaktahuannya terhadap produk hukum ini. Dan justru kita mengalami kemunduran demokrasi kalau begitu. Dalam ilusi yang dibuat seakan-akan, oh produk hukumnya baru, oh ada peningkatan stabilitas ekonomi dan sepe. Gitu Bung Ruhut, saya kira. Mas Alit, apakah Anda tidak yakin masyarakat di bawah mengerti ketika mengkritik diperbolehkan selama ada solusi dan juga data yang juga disertakan? Bukan menghina konteksnya. Sesaat lagi ditanggapi, kita libatkan Bang Aris dan juga Prof. Ki hanya di catatan demokrasi. Iya, kita lanjutkan. Saya ingin minta pencerahan, Bang Aris. Kayaknya nampaknya di masyarakat, di Akarung Putriwak masih juga bingung. Apa catatan Anda mengenai beberapa pasal konteks hasial ini? Soal pencerahan, itu ada pasalnya di KWB penggelapan. Kita fokus kayak gini dulu ya. Kita fokus kayak gini dulu. Gak ada pasal pencerahan itu, gak adil juga. Saya mau langsung aja deh, begini. 347 atau 349. Pertama itu, kekuasaan umum. Menghina kekuasaan umum. Kekuasaan umum itu selalu jadi perdebatan. Nah, yang nafsirin, kalau orang-orang kayak kita yang kerja hukum ini udah lama, bacanya itu kan ke beberapa ahli hukum yang jago bahasa Belanda. Nah, ada sekitar, saya perhatiin tuh kalau teman-teman di kantor kerja, nafsirin buku, kalau soal pidana, itu gak lebih dari 10 buku, yang orang-orang zaman dulu itu. Nah, dia menerjemahkannya berbeda-beda. Nah, jadi satu, pendefinisian kekuasaan umum itu juga pasti ada kan, tetapi daftarnya apa saja? Nah, itu kita mesti diskusi sama teman-teman yang jago tata negara untuk mengunci yang dibilang kekuasaan umum, lembaga negara itu apa saja, dan yang dia sah menjadi lembaga negara, ukurannya itu seperti apa? Karena ada KY yang dibunyikan di konstitusi, ada Komnas HAM yang dia produk dari undang-undang, ada lagi yang komisi-komisi atau badan-badan tertentu, yang dia bisa lahir dari PP, atau misalnya mana yang sampai level ad hoc, mana yang tidak. Jadi banyak betul. Belum lagi kalau bicara soal mengerjakan proyek APBN, APB di daerah-daerah itu boleh melahirkan lagi. Jadi ini lama-lama 3 perempat penduduk di negeri ini, lama-lama punya keterkaitan sama lembaga negara tadi itu. Nah, itu saya mensimulasikan nanti ke depan, kerumitannya akan ada sampai di sana. Yang kedua, ini soal selalu klasik, mengkritik dan menghina. Mengkritik selain dia ada soal pilihan kata, dia ada kalau pakai, ini kurang lebih nih ya, ada yang namanya konteksnya, ada yang nama kalimatnya, ada yang nama tempatnya, dengan siapa dia berdiskusi atau di forum seperti apa. Itu semua akan mempengaruhi soal muatan dari kritik tersebut. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya yang namanya martabat, itu harus atau tidak, bisa atau tidak melekat pada non-orang, kelembagaan, korporasi, organisasi, kalau pakai pendekatan hukum korporasi, mau organisasi perusahaan itu dibilangnya korporasi, jadi dua orang atau lebih. Apakah mereka punya martabat? Nah, di kalimat ini, dibilangnya pakai kalimat, kalimat apa namanya, tindak pidana, menghina. Tetapi, kan tadi penjelasannya, dibalik itu ada martabat. Saya enggak bilang martabat, Bang. Kehormatan. Jadi martabat yang bilang holid ya, tapi yang saya sampaikan adalah ada kehormatan di sana, ada citra di sana. Oke, kehormatan. Jadi bukan martabat, karena martabat lebih ke arah manusia ya. Iya, nah, mungkin ada, cuman pertanyaan saya, kebutuhannya lembaga negara itu apa dari KUHP? Kebutuhannya kekuasaan umum itu apa? Contoh DPR. Sampai sebelum berangkat ke sini, saya pastiin lagi, saya baca itu undang-undang susduk, MPR, DPR, dan DPD. Itu undang-undang, isinya, awang, apalah, isinya itu tugas, fungsi, wawenang, hak, kewajiban dari MPR, dari DPR, dan juga dari DPD. Nah, kalau saya mau pakai tafsir, mau menafsirkan secara positifistik, di undang-undang itu, nggak disebut tuh, yang dibilang haknya DPR, harus dihormati, nggak ada tuh. Begitulah bang ya, kalau ini saya kontra, biar abang nanti agak ngamuk dikit lah. Nah, tapi dari undang-undang itu nggak ada. Tapi menariknya, di undang-undang susduk, MPR, DPR, sama DPD, itu ada mahkamah kehormatan, betul nggak? Tapi mahkamah kehormatan, menariknya, dia, ngeritik ke dalam, bukan keluar. Nah, apakah boleh, atau bisakah, terjadi tindak pidana terhadap DPR? Bisa, ngebom DPR, ngerusak fasilitasnya, itu tindak pidana terhadap DPR. Atau misalnya, kalau mau lebih gila lagi nih, bahasanya, yang mengganggu jalan, dan fungsi, dari si DPR. Nah, itu poin saya. Poin saya berikutnya lagi begini, saya mau belain masyarakat. Yang kita masyarakat kan nggak bisa, menganggap sama kapasitasnya, intelektualitasnya, misalnya sama Prof Kiki. Ya kan? Pengalaman, apa namanya, formal, kerja-kerja formal seperti Bang Ruhut. Atau misalnya, nggak semua mahasiswa bisa pakai jaket kuning, ataupun jaket hijau muda. Tapi, setiap orang, yang tidak dapat kesempatan, seperti orang-orang yang terhormat di sini, mereka berpotensi, untuk dapat, hasil, yang tidak memuaskan, atau bahkan buruk, dari, orang-orang, yang menyalahgunakan kekuasaan, dibalik kekuasaan umum, atau lembaga-lembaga tadi. Itu harus dilatih dulu ya. Sampai di situ, karena kapasitas mereka berbeda, kesempatan mereka berbeda, konteks mereka berbeda, forum mereka berbeda, nggak diundang kecatatan demokrasi, seketika mereka harus berhadapan dengan kebijakan, produk, tindakan dari pejabat negara di lapangan yang merugikan, atau dia menganggap itu merugikan, dia berekspresi, pasalnya nambah. Udah dituduh melakukan tindak pidana, dia ngomong isi, selana dalam atau selangkangan. Seketika, kena lagi pasal. Karena kapasitas intelektualnya, kapasitas psikologisnya, kan kesian. Nah maksud saya, benar tadi Wang Ruhut bilang, beberapa profesor, orang yang nulis buku, yang kita baca, juga bilang, nggak cuma teksnya aja yang baik atau benar, atau nggak benar, tapi juga penegak hukumnya, kualitasnya. lalu ada yang namanya budaya hukumnya, ya kan, lalu ada lagi yang namanya diskursus hukumnya. Nah ini semua, ini akan mempengaruhi. Jadi memang, sebetulnya ya, saya sih menduga, dirubah apapun, pasalnya pasti ada kelemahan. Cuma sekarang masalahnya kemudian, proses ini harus juga mengedukasi publik, sampai ketingkatan yang lebih rendah. Bukan hanya... Jangan asal tindak ya Bang Haris ya. Jangan asal ngerumusin dulu dong. Kanok. Saya pikir sih bukan demikian ya. Artinya gini, kita sudah melewati serangkaian proses legislasi, sampai penghalusan, dekolonisasi, demokalisasi, pasal 207 ini, yang sumber asal pasalnya, itu kan awalnya memang kan delik biasa. Nah kita formulasikan ini, sebagai delik aduan tadi, untuk menghormati lembaga tersebut, untuk menjaga citranya. Persoalan memang ada perilaku oknum, yang memang merusak citra tersebut, itu memang dua hal yang berbeda. Tadi saya sudah sampaikan juga, di sela-sela acara kan. Kalau memang yang disampaikan itu fakta, kalau yang disampaikan itu untuk membela diri, atau untuk kepentingan umum, berupa aksi unjuk rasa, kritik sekeras-kerasnya, kalau memang kinep jalan bagat tersebut, sudah buruk, bisa sakit masalah itu. Kritik sekeras-kerasnya, tapi kalau kemudian kritiknya, bentuknya seperti ini, Dewa DPR, Dewan Penipuran. Ini contoh, kita simulasi ya. Kita simulasi. Ini gak mengguna ini. Iya, kita simulasikan sekarang. Kita simulasikan. Kalau secara formil, secara formil, ini jelas penghinan. Saya dengan tegas kata-kata. Ini penghinan dari mana, Bang? Sebentar dulu, saya jelasin dulu. Sabar, Bang. Ini jelas penghinan. Tetapi, tidak akan pernah ada proses hukum, tanpa ada pengaduan dari DPR. Tapi kan artinya masuk, jika ada yang tersinggung, ada yang melaporkan, itu bisa ditindak, Bang. Ini yang dibilang menghina yang mana? Nah, saran begini, kan DPR itu kan dipilih, ya kan, secara konstitusional, ya kan. Anggota DPR maksud saya, dipilih, mewakili daerah pilihannya masing-masing. Kalau DPR yang mempunyai kekuasaan, untuk tiga ya, Bang, ya. Ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, ada fungsi budgeting, dikatakan menipu rakyat, bubar negara ini, Mas. Yang bilang, yang bilang menghina mereka yang mana, nih? Nah, ini Dewan Penipu Rakyat, kan? Kalau dia bikin begitu, emang nggak boleh. Oke, penipu. Sekarang gini, lembaga sementara sementara ini. Enggak, berarti dia, ini dia yang repot, kalau orang yang sosialisasi RUU-nya, membuat penafsiran, bahwa itu terhadap si si Rakyat. Ini kan pendapat saya, kalau misalkan ini. Subjektif dong artinya, Bang? Makanya gini, setiap penghinaan, di belahan bumi, mana pun sifatnya subjektif. Oleh karena itulah, tim perumus merumuskan ini, ya, satu sebagai jelik aduan. Ya kan? Nanti, gini. Saya jelasin sama Anda, Anda nggak bisa menerapkannya secara subjektif. Itu Anda sedang, Anda, cara berpikir Anda, cara berpikir Anda, sangat totalitarian. Saya jelasin. Ya. Kenapa? Dia subjektif pada korban, boleh. Tapi kalau, mensubjektifkan pada kekuasaan, yang nanti dia laporkan, formilnya, dengan menggunakan fasilitas kekuasaan, itu ciri-ciri totalitarian. Tidak boleh ada yang lain, yang eksis selain dirinya. Anda itu orang sipil. Jangan Anda berkontribusi pada penciptaan negara ini, pada sikap praktek, yang sebetulnya menciptakan kekacauan nanti. Makanya begini, saya jawab, Indonesia sudah meratifikasi ICCPR. Nggak bakal berlaku pada pasal kayak begini. Dengar dulu sebentar. Belum selesai, penjelasan saya, Bang. Kita tuntaskan dulu, Bang Aris. Kita bebas kok berekspresi, berpendapat, dan lain sebagainya. Ya, habis berekspresi ditangkap. Bukan, tetapi bukan untuk menghina. Kalau misalkan, maaf, DPR dikatakan seperti ini, ya tadi kan saya sudah katakan, secara formil, saya anggap menghina. Tetapi masalah nanti. Ini soal subjektifnya, dari mana Anda tahu, bahwa ini adalah menghina si Puan Maharani dan kawan-kawan? Bukan, ini bukan menghina personil. Dan kawan-kawan DPR artinya, Bang Aris sudah keliru. Tadi kan sebut Puan Maharani. Dan kawan-kawan artinya DPR, Bang Maksudnya. Bukan, maksudnya kan tadi sebut nama. Saya keliru, Pemahami kekeliruan kamu. Berarti kan itu kan menghacu pada personil. Yang saya masuk adalah konteks lembaga. Tadi kan memang saya sudah sampaikan, penghinaan itu sifatnya subjektif dimanapun juga. Ini masuk ya ke lembaga ya? Nah, secara formil. Tetapi, sekarang institusi bagaimana bisa subjektif. Loh, Sekarang gini, kalau tadi saya sudah mengatakan, kalau contoh ini karena TV One sudah memilih DPR sebagai contoh dan langsung pada formil. Ini yang ada di lapangan. Bagus, di lapangan. Makanya, kan saya sudah katakan dari tadi, kalau DPR yang merupakan lembaga negara yang fungsinya budgeting, pengawasan, legislasi, dikatakan menipu, ini berarti konsep negara check and balances yang ada dan posisi pengawasannya lagi sudah tidak ada. Karena janji dan juga apa yang dilakukan berbeda. Ini termasuk hal ini. Terlepas, terlepas ada perilaku mungkin dari anggota-anggota tentu yang merusak citara DPR. Artinya bukan menghindari. Itu konteks lain. Tapi makanya saya sampaikan, kalau betul bisa dibuktikan menipu, saya tanya, DPR menipu yang mana sekarang? Saya tanya balik sekarang, menipunya apa? Pertama, ini kebetulan poster yang dibikin oleh teman-teman UI juga. Jadi mungkin, buat pembuat poster ini siap-siap dipidana nanti. Oh, belum tentu. Kalau RKW HP di saat. Karena Bang Abert sudah bilang bahwa ini pengginaan. Tahan dulu Bang Abert, boleh? Tahan dulu Bang Abert. Kalau dia sampaikan sesuatu, sesuai dengan fakta, betul nggak DPR penipu? Kalau DPR disebut penipu, bubar negara ini. Menurut Abang, betul nggak DPR penipu? Enggak, karena saya bilang itu adalah lembaga. Ada nggak janji politik yang nggak diselesaikan sama DPR? Pasti. Kalau misalkan dibilang janji politik, presiden manapun juga pasti ada yang mengatakan demikian. Tetapi gini, berarti dia menipu rakyat nggak? Wah, bukan. Konteksnya bukan begitu. Menipu itu dalam otos apa dulu? Nggak bisa begitu. Kemana berdebat kalau sekarang bergerak? Mas Alip mungkin ingin menambahkan Pak Albert sebelum ke Pak Albert. Yang bahaya gini, Pak Albert. Tadi sempat disebut bahwa, oh, fungsinya LAP tadi ya. Legislasi Anggaran Pengawasan. Nggak mungkin dong DPR menipu lah. Absolutisme ini ya, maksudnya pengukuhan DPR maupun lembaga negara lainnya, bahwa nggak mungkin salah. Nggak mungkin dong. Nggak pantas dikritik gitu. Makanya ini beda. Kritik kan beda. Kalau bunyinya begini, DPR misalkan kinepja legislasinya itu buruk, itu bukan menghina. Anda itu sedang membela institusi dengan pendekatan kertas. Apa yang ditulis di atas kertas. Kritik itu, yang kemudian saya mengakui bahwa banyak orang yang menggunakan kata-kata yang kasar dan itu masuk penghinaan misalnya. Karena ada praktek menjalankan, kan tadi tuh kalau pakai pendekatan undang-undang susduk MPR, DPR, sama DPD, itu mereka nggak jalankan. Gitu. Nah, jadi prakteknya, ngelihat hukum itu bukan sekedar apa yang ditulis. Hukum itu juga apa yang dipraktekkan dong. Sekarang kita kan sedang merumuskan norma. Kalau bicara tentang perumusan norma dalam satu undang-undang, maka penafsiran pertama harus dari sisi gramatik kalian dulu. Anggota DPR saja hanya senyum-senyum kok. Tidak merasa terhina kan? Betul. Terhina kan lembaganya? Kalau nggak merasa, kenapa merasa terhina? Saya itu aja. Berarti kalau menurut Bang Rohut ini bukan penghinaan. Bukan, enggak. Kalau saya nggak merasa, tapi kalau dia merasa dia penipu, ya mungkin tersinggung. Saya bukan penipu. Tapi termasuk dalam penghinaan nggak ini Bang Rohut? Ya, bisa. Berarti kalau merasa penipu, benar penipu dong Bang. Kalau merasa penipu, berarti benar penipu dong. Gelisah. Gelisah karena dia benar seorang penipu. Siapa yang mau di... Silakan Bang Rohut. Jujur aja, kalau dia memang penipu, merasa penipu, ya dia penipu. Kalau saya merasa bukan penipu, ya nggak penipu dong. Gimana sih kamu? Berarti nggak merasa terhina Bang ya? Kalau saya nggak merasa terhina. Sekali lagi, pemindanaan itu bukan seorang rasa loh. Pemindanaan itu harus ada dampaknya. Betul nggak? Dampak kerugian material sama imateril. Iya, itu. Saya gelasi cuman diperpotongan. Penghinaan itu kan perasaan. Kalau saya melihat dari luar, ini saya menganggap ini penghina. Tapi kalau DPR yang merasa terhina, dan tidak melakukan upaya hukum, tidak akan ada persuh hukum. Sekaligus, juga begini. Logika, cara berpikirnya juga, jangan salah. Yang memiliki DPR itu, bukan si anggota DPR-nya saja. Yang punya DPR itu rakyat. Dewan perwakilan rakyat. Jadi dia mengwakil rakyat. Dia diutus sama rakyat. Terlepas bahwa rakyatnya salah milih, milih itu-itu lagi. Dapat amplop. Atau misalnya orang-orang itu juga bisa memuluskan jalannya. Tapi kompleksitas itu, jangan dimonopoli hanya pada si pejabat. di tugas-tugas MPR, DPR, dan DPD. Prof Kiki ingin komentar sejenak sebelum kita iklan. Prof Kiki, boleh komentarin postingannya. Sebelum kita takedown ini postingan sebelum kita turunkan. Brower pernah bilang, kalau masih muda, tidak kiri dan radikal, dia tidak punya hati. Kalau sudah tua, masih kiri dan radikal, dia tidak punya otak. Jadi, saya kira Ruhut sudah mulai punya otak. Karena dia sudah mulai tua. Dan saya menjelang tua. Jadi, baiklah, saya lihat kenapa. Karena rumusan tentang penghinaan itu bercampur aduk dengan fitnah. Ini yang jadi problem. Karena kata-kata itu kan, saya ingat pada masa Gus Dur itu, ada meme, itu gambar babi, lalu fotonya Gus Dur ditaruh, lalu dikasih ke Gus Dur, semua ketakutan, takut beliau marah. Dia ketawa. Kenapa? Saya memang gemuk seperti babi, lalu dibuat jokes itu semua. Ini respon yang sangat berbeda dengan ketika SBY digambar dengan kerbau itu. Nah, yang satu pada kasus yang mirip, yang satu dianggap penghinaan, yang satu dianggap joke saja. Lelucon. Kalau penghinaan itu bagi saya adalah hal yang ada faktanya, tetapi diplesetkan, dilebih-lebihkan. Tapi kalau fitnah, itu tidak ada faktanya. Ini kalau bagi saya fitnah ya pidana, harus. Sekarang pertanyaannya, ini kalau kasus belerot ini dari dulu, karena adopsi dari pasal-pasal yang disebut atsai artikalen dulu. Dari masa Belanda itu ada atsai artikalen yang memang untuk melindungi kekuasaan negara, kekuasaan ratu pada masa itu. Kan gitu. Nah, ketika diadopsi dalam KUHP, lalu menjadi pasal-pasal yang represif, kebetulan atau secara sengaja dimanfaatkan oleh sebuah rezim yang represif. yang saya baca sekarang konteks sudah sangat jauh berubah. Konteks sudah sangat jauh berubah. Saya hidup kosmopolitan, sudah cukup wise, artinya sudah cukup tua, hidup dari obat saya. Dan obat itu tidak mungkin ada kalau saya tidak punya teman. Teman membuahkan obat, obat membuahkan saya bisa melangsungkan hidup sampai sekarang. Artinya apa? Yang saya lihat, di negara-negara demokrasi, dimanapun, melihat Indonesia itu batas-batas antara demokrasi liberal, dalam tanda petik, dengan anarkisme itu sangat tipis. Saya, kami pernah ada almarhum teman, tentara, kolonel yang pada masa tahun 98, kita tanya, menurut kamu, demokrasi itu apa? Dia bilang, demokrasi itu, saya dengan teman-teman, demokrasi itu kita boleh berbuat suka-suka. Lu boleh teriak apa saja, boleh maki-maki, boleh ngomong apa saja, dan gue boleh berbuat apa saja. Kenyataan di lapangan banyak mahasiswa yang dikena aparatus represif dari aparat. Sesat lagi prokiki ditanggapi. demokrasi bagi gue, hanya disatakan demokrasi pemirsa. Kita lanjutkan, Prof Vicky, tadi kalau disampaikan memang masih banyak aparat yang represif. Tapi begini, Prof, mungkin tidak seperti DPR tadi yang kita memiliki contohnya, tapi kita masih ingatlah betul di benda kita bahwa sempat ada cukup lama, cukup viral di media sosial hashtag atau tagar, begitu ya, percuma lapor polisi. Ini, apakah kemudian bisa termasuk dalam konteks penghinaan atau tidak menurut Prof Vicky? Enggak, kalau menurut saya enggak, itu ekspresi biasa. Ya, penghinaan itu kalau mencaci-maki, kalau ungkapan perasaan seperti itu sih, ya tidak, tidak apa-apa. Yang jadi masalah adalah garis batasnya itu sangat tipis. Nah, itu dia. dan itu kepentingan antara kepentingan kekuasaan untuk bertahan dan kepentingan suara publik untuk menyuarakan kepentingan juga dalam tanda petik, itu garis batasnya itu ada di mana? Itu yang harus dirumuskan. Nah, pada pasai artikalan itu kita menyebutnya dulu kan pasal karet. Kenapa? Tafsirnya sesuai dengan kepentingan yang menafsirkan. Nah, sekarang seperti itu enggak. Kalau enggak, menurut dia enggak dibuktikan bahwa ini tidak. Yang tadi Prof, yang Dewan tadi Prof, yang kami tampilkan tadi, yang di media sosial postingan karena ancamannya. Penipu rakyat tadi Prof. Itu kurang penipu dan penjahat. Nah, malah itu benar Prof, penipu dan penjahat. Kalau zaman saya itu enggak ada, itu terlalu terlalu lunak itu. Kalau saya mau bilang begini, yang dibilang penginahan itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Satu. Yang kedua, yang mengakibatkan tidak berfungsinya si lembaga kekuasaan umum. Karena kekuasaan umum itu berguna buat banyak orang. Untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih penting. Nah, jadi penghinaan itu harus ketanjim. Kalau merasa, serasa, ya repot juga. Tapi kan itu yang tidak dijelaskan di KUHP ya? Betul. Ya, itu dia. Tanya lah yang susun. Kayak begini. Jangan sampai abu-abu Bang. Tadi kan saya sampaikan, secara formil itu bisa dianggap menghina. Tapi masalah DPR terhina atau tidak kan itu merasa subjektif. Betul itu subjektif. Apakah merasa kehormatan atau citranya terhina dan lain sebagainya. Tapi begini, nanti rakyat sendiri akan menilai apakah mamat ya satu lembaga negara itu berperan atau tidak dalam menggunakan upaya hukumnya. Karena memang begini, ada gimnya kan tadi, Juro Suo Uti Nemo Kogitur. Tidak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya untuk mengadu. Kalau DPR mengadu, tidak akan ada proses hukum. Tadi saya sampaikan tadi ya, yang disampaikan oleh Prof Kiki tadi, itu jelas banget Prof. Pasal hard side artikel yang di RKHP yang tadinya delik formil di pasal 154 KHP, sekarang jadi delik material. Artinya kalau menghina pemerintah tapi tidak terjadi kerusuhan, itu tidak bisa dipidana. Jadi penyusunannya sudah ada mau keraku sekali ini. Itu di ayat 2. Itu kalau terjadi kerusuhan ditambahin hukumannya. Saya lagi menerangkan apa yang disampaikan oleh Prof. Kiki. Tadi pasal hard side artikel itu pasal 154 yang jadi pasal 240. Yang Bang Haris sebut tadi pasal 351 ayat 2 itu, itu konteksnya kalau sudah terjadi kerusuhan memang tidak perlu dibutuhkan. Kalau misalnya tadi ya, masalahnya. Hard side artikelnya. Beda konteksnya pasalnya. Kalau masalahnya gini, merasa terhina gitu kan. Ini kan tentang rasa. Dan memang kan sebenarnya tanpa adanya pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Sudah ada kok pasal penghinaan terhadap individu. Kenapa tidak kemudian menggunakan pasal itu saja. Kalau misalnya memang tadi. Deliknya aduan ya. Iya, deliknya aduan juga gitu. Beda dong. Jadi begini, kalau misalnya tadi dikatakan gitu ya bahwa ini adalah perasaan dan memang ya lembaga negara tidak punya perasaan. Orang-orang di dalamnya gitu kan. Saat misalnya kita mengkritik seseorang, mengkritik lembaga negara gitu. Kita tentu pasti mengkritik kebijakannya. Output dari apa yang kemudian dihasilkan dari lembaga negara tersebut. Begitupun misalnya dengan presiden. Begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang ada ketersinggungan di situ. Ada tadi misalnya Caci Maki begitu bang ya. Menurut saya itu ya masuk saja ke dalam pasal penghinaan terhadap individu. Ini yang salah dipahami. Ini yang keliru dipahami. Karena begini, bagi saya begini, delik aduan itu kan untuk tindak pidana yang bersifat personal. Bukan, bukan. Yang saya pahami kan seperti itu. Dan saat perumus RKUHP mengatakan bahwa delik aduan ini milik lembaga, maka itu telah melanggar prinsip RKUHP. Kita dengarkan dulu penjelasannya. Itu keliru ya. Jadi begini, jadi yang tadi dimaksud Mas Bayu, betul ada pasal pencemaran orang baik yang dilakukan terhadap individu. Tapi KUHP juga mengenal pasal penghinaan terhadap pejabat yang pidana ditambah sepertiga dan RKUHP menjadikan delik aduan. Nah yang kedua tadi konteksnya, konteks penghinaan itu dalam RKUHP cuma dua. Yang pertama menista dan yang kedua memfitnah. Jadi kalau memang menista dengan kata-kata kebun binatang itu ada perasaan terhina maka tinggal dikembalikan lembaga tersebut mau menggunakan upaya hukumnya untuk mengadukan atau enggak. Pasal penghinaan terhadap pejabat itu kemudian ada karena yang dilindungi adalah kemampuannya untuk memimpin. Begitu pula dengan Presiden kan? Kemampuannya untuk memimpin. Apakah kemudian dengan terhina gitu dengan melakukan tadi penghinaan hilang kemampuan memimpinnya? Oh benar bukan. Saya melihat dimensi lain yang lebih serius dari hanya itu. Yaitu apa? Pada posisi apa dan kapan seorang pejabat boleh dituntut. Kenapa? Saya lihat orang mendanai demo sampai miliaran. kalau saya saya lebih baik mendanai 10 ribu orang se-Indonesia untuk menuntut Presiden. Kalau tidak dilindungi yang terjadi apa? Presiden sibuk melayani tuntutan ini kemarin misalnya. Ada tuntutan hadirkan Presiden sebagai saksi bahwa ijazahnya palsu. Kalau saya jadi lawan politik Presiden saya akan minta teman saya yang satu lagi nuntut itu ijazah sarjananya. Coba kamu tuntut ijazah SD-nya yang satu lagi nuntut perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Presiden mukanya jelek saya gak suka. Bayangkan kalau ada 100 ribu orang punya hak hukum untuk menuntut dan Presiden diwajibkan untuk melayani ini kapan dia bisa kerja. Jadi kalau mau menjatuhkan Presiden itu jangan demo dituntut aja 100 ribu orang nuntut. Bukan gitu Prof. Tadi ya itu contoh yang ekstrim. Contoh ekstrim. Tapi kalau kita kembali pada Ini gak ada yang melakukan ini gak ekstrim coba kita lakukan. Kita kembali pada perdebatan kenapa ada pasal pemindahan terhadap pengkhinaan ini kan supaya katakanlah tidak menghambat kerja-kerja kepentingan dari para pejabat ini. Implikasinya bisa kesana. Tapi kita perlu pertanyakan oh iya oke implikasinya implikasinya bisa tapi kita pertanyakan lagi kemudian apakah ya kritik-kritik yang dibangun tadi lantas tidak berupaya untuk memantik arahnya kan kita juga ada intensi baiknya kita sebagai political check and balance dengan pemerintah kita yang saya pahami check and balance itu antar kekuasaan negara bukan antar negara dengan mahasiswa dalam hal ini bukan mahasiswa tapi masyarakat sipil dengan pemerintah gak ada itu ada antar lembaga negara anda belajar dulu hukum kita bicara soal katakanlah pemerintah pejabat negara juga punya satu privilege forum privilegiatum tentang bagaimana ketika pejabat negara berapa dengan hukum ada prosedur mempermudahnya ada kemudahan pengaduannya bisa tertulis misalnya nah kita dalam konteks ini bisa saja kita berpikir sebaliknya tadi mas Bayu singgung berarti kalau kita bersuara mengkritik pemerintah bisa langsung dipindahkan dalam hal ini di pemerintah apakah RKUHP juga tidak merangkum mencakup bahwa ada pemindahan-pemindahan khusus yang bisa dikenakan terhadap para pejabat negara ini logikanya makanya kalau mengkritik itu gak apa-apa mengkritik itu tidak dipidana saya dengar mas Kolit berulang kali mengatakan kritik dan kritik kritik sekeras-kerasnya gak apa-apa tapi jangan menghina jangan memfitnah gitu itu yang dilarang dalam RKUHP batasnya tadi tidak jelas kita menulis Dewan Penipu Rakyat saja sudah dianggap penghinaan kemudian kita takut untuk mengkritik kita takut untuk mengekspresikan misalnya gini undang-undang Omnibus disusun lebih banyak tim pengarahnya di kantor Menko nya Pak Erlangga itu diisi oleh banyak pengusaha oke lalu ada teman-teman buruh masyarakat adat yang punya akses tanah itu mereka menurut analisa mereka yang merujuk pada pasal-pasal yang ada itu merugikan oke cara ngeritiknya gimana sekarang saya masyarakat adat coba anda ajarin saya gimana saya ngeritik DPR yang disampaikan undang-undangnya berarti kan menudukan suatu perbuatan ini dalam konteks fitnah pertanyaannya sebentar dulu dalam penyusunan dalam konteks fitnah sekali lagi ini repot nih begini kita ngomong lagi ini membuktikan pasal ini intensi politiknya ini kan ambil contoh saya sedang menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haris tadi Bang Haris bilang ceritanya di rangkai nih ada pengusaha yang ditempatkan dalam perumusan suatu undang-undang dan pada akhirnya outputnya itu menjadi merugikan pertanyaannya itu kan berarti menudukan suatu perbuatan yang benar atau tidak benar bisa dibuktikan atau tidak bisa kalau gak bisa dibuktikan fitnah bisa kalau bisa cara mengeritik yang baik sesuai dengan benar-benar seperti apa ini cara mengeritik yang benar saya kasih tau ya sekarang saya kasih contoh kita kan dalam penyusunan legislasi kan ada partisipasi bermakna kan meaningful participation kalau memang dianggap sebentar dulu Anda jangan kasih Anda jangan bikin contoh lain saya kasih contoh soalnya ada undang-undang omnibus tim pengarahnya itu adalah pengusaha undang-undang ini menguntungkan pengusaha nah yang jadi korban itu buru dan masyarakat adat nah sekarang si buru dan masyarakat adat mau ngeritik DPR yang bikin undang-undang kayak gitu gimana caranya cara kritiknya begini aja kalau betul komposisinya kalau betul ya komposisinya dari tim pengarah dan lain sebagainya pemerintah masyarakat itu lebih condong ke pengusaha libatkan dong perwakilan buru itu contoh kritik yang benar bukan cara ngeritik iya cara ngeritik ekspresinya gimana itu kok kalimatnya mungkin yang dibutuhkan seperti apa kalau kita datang ke DPR undang-undang perwakilan usaha libatkan buru itu gak masalah undang-undang perwakilan usaha yang bayu sampaikan menurut saya itu kalau saya nilai tadi DPR penipuan rakyat undang-undang perwakilan usaha juga itu kritik dalam tugas dalam tugas anda ya sebagai tim sosialisasi KUHP ya anda promosinya bagus tapi anda gak bisa jawab orang yang mengeritik catatan saya itu di catatan demokrasi makanya kan tadi saya kasih contoh karena contohnya baru mau dijawab baru mau dijawab supaya gak sama-sama gak salah pahami contohnya jadi bagaimana katanya lebih banyak tim pengarahnya adalah dari pengusaha yaudah berarti kritiknya ayo dong dari buru masukin dong jangan gak seimbang begini jadi setelah kritik ini apa ayo dong saya kebetulan saya kebetulan juga dulu kan dibalik undang-undang itu gak jadi gitu aja contohnya kayak Omnibus Law kenapa semua dilibatkan ya kenapa burunya gak berpartisipasi semua kami libatkan tidak pernah tidak jadi tidak hanya petok palu kalau dilibatkan dilibatkan tetapi kemudian undang-undang itu menguntungkan atau memberikan banyak akses kan kita boleh dong partisipasi itu kan gak sekedar pada proses legislasi sebelum disahkan ya kan kalau ditutup hanya pada menjelang disahkan bubarin aja tuh MK misalnya kan kayak gitu jadi artinya setelah disahkan pun kita masih bisa melihat kan bahwa satu undang-undang itu punya dampak buruk nah tapi simulasi kita hari ini begini Bang simulasi kita hari ini bahwa undang-undang itu kemudian nyata misalnya saya kasih kata misalnya nyata misalnya ternyata menguntungkan banyak pengusaha oke nyata bahwa akses kepemilikan dan penggunaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat adat mengecil ya kan ternyata misalnya ancaman PHK tidak bisa dicegah dengan undang-undang omnibus kritik sosio-legalnya sosio-legal itu kan artinya melihat hukum dalam prakteknya hari ini dan dampak-dampaknya kemudian merujuk pada si undang-undang omnibus misalnya oke Bang nah sekarang kita mau protes nih mau bikin statement diwawancara sama Andro di TV One atau kita mau demo atau kita diundang di satu forum forumnya Mas Kiki misalnya nah saya tadi tanya milih katanya pakai bajunya pasang mukanya harus seperti apa kalau pakai perasaan saya lihat mukanya bayu wah mukanya lu kayaknya menghina burung Garuda kan repot Bang kalau pakai perasaan tadi saya tanya ekspresinya gimana saya ada solusi ya mungkin begini kita contoh dari Hyde Park mau nas itu kita lingkari mau teriak mau memaki mau memfitnah maunya mencaci maki silahkan disitu gitu nah ini mungkin solusi yang baik jadi tapi orang yang tete kesian kejauhan Bang bikin disana bikin disana nah itu dia belum dibikin Hyde Park mau diprotes karena gak dibikin Hyde Park di NTT protesnya gimana kenapa gak dibikin panjang lagi Bang urusan bisa panjang lagi itu Bang bukan ada lokus-lokus tertentu yang dimana-mana orang bisa mengekspresikan semuanya termasuk mencaci maki itu kalau nanti biar ada orang lain lagi yang tidak setuju berantem-berantem disitu aja silahkan gitu sebenarnya pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara ini menunjukkan bahwa negara kita tidak lagi kemudian menjadi negara hukum tapi negara kekuasaan negara yang sudah berpindah bahwa kekuasaan yang absolut itu kan bersembunyi dibalik pasal-pasal dan karena gini power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely jadi ini ada kecenderungan kekuasaan kita menuju pada kekuasaan yang absolut jadi terprovokasi pasal ini tidak pernah dibatalkan makamah konstitusi oke kita tahan dulu kami akan kembali usai jadah berikut tetap lagi catatan demokrasi kami sudah kehadiran Ustaz Erick Yusuf di studio catatan demokrasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bismillah salatu wassalam rasulillah wa'alaihi wasabi wa'ala 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 ba'du salam yang terbaik salam para malaikat kepada para calon di surga semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menarik sekali apa yang tidak ada di dalam tadi disiarkan kamera ini tetap berdebat dengan sungguh-sungguh artinya apa artinya bapak-bapak disini itu sungguh-sungguh berpikir bagaimana ada solusi yang terbaik untuk kita semuanya masyarakat Indonesia nah tetapi kalau di dalam agama tuntunannya jelas ya ya di situ jelaskan ya skor itu apa skoru itu merendahkan jangan kalian itu menghinakan gitu ya jangan juga mencaci dan lain-lain hanya untuk apa hanya untuk kemudian menjadi bahan tertawaan hanya untuk kemudian membuka aib untuk kemudian membuka kekurangannya dan merasa lebih baik kaum yang satu merasa lebih baik dari kaum yang lainnya nah ini ini jadi masalah ini boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina nah ini sebetulnya dalam agama masalahnya adab siapapun dia ketika dia ingin menyampaikan sesuatu kalau dalam tuntunan agama itu dia harus beradab artinya apa niatnya apa kemudian tata caranya seperti apa aturannya seperti apa itulah yang sebetulnya dituntun oleh agama tetapi juga yang namanya pemimpin dia harus siap dengan apa jangan baperan ratakdob walakal jannah Rasulullah SAW bukan hanya dihina Rasulullah diludahi Rasulullah bahkan dilempar sampai dahinya berdarah tapi ketika Malaika Jibril menawarkan maukah engkau aku balikan bukit taif itu menimpa orang-orang yang dolim apa kata Rasulullah SAW jangan mereka hanya orang-orang yang tidak paham artinya apa artinya ini sangat proporsional ketika mesti dijelaskan diberikan edukasi disosialisasikan apa sebetulnya yang mesti mereka ketahui jangan cepat-cepat diadili bahkan dipenjarakan jangan ya kita harus melihat konteksnya ayolah ini masyarakat Indonesia ini sekarang sudah dewasa saya ingin dengan pembicaraan yang ada di sini dengan contoh-contoh semuanya insyaallah ayo ini pendewasaan boleh berdebat tapi di luar jangan sampai kemudian saling membenci nah ini di luar nih harus kemudian bersama-sama foto lah sama-sama ngopi lah sama-sama insyaallah itulah yang kita inginkan itu saja dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Bang Ustaz Erick Yusuf yang sudah mendinginkan suasana di penghujung catatan demokrasi terima kasih banyak Ketua BEM KM UGM Mas Salid kemudian Bang Harisazar terima kasih Ketua BEM Universitas Indonesia Mas Bayu terima kasih Bang Habert terima kasih banyak Prof Kiki Bang Urhut terima kasih sudah di catatan demokrasi kami akan kembali lagi minggu depan pemirsa saya Baria Segap dan saya Anrube dan Merkuri selamat malam terima kasih sampai jumpa Terima kasih